Yang mau tinggal bersamaku disini, hanya ada satu pilihan, sihat pilihan Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka hingga hari kiamat Ini kami sebagai orang Islam melihat fenomena yang ada, teman-teman mohon maaf Ini semakin menguatkan keyakinan kami bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah Kenapa? Seorang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekolah tentang Torah Tidak pernah sekolah tentang Ibrani, bahasa Ibrani, Aramaik, apalagi bahasa Yunani Dan tidak pernah mengkaji tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohannes, Rasulullah, Paulus Itu menarasikan ini, bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Akan timbul permusuhan diantara mereka dan kebencian diantara mereka hingga hari kiamat Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Ini loh, yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Bukan seperti yang dikatakan oleh saudara Karen Ketika ada roh kudus, bukunya, kitabnya jadi firman Tuhan Nah, kitab yang sama ketika tidak ada roh kudus pada dirima menjadi cerpen Kalau di Al-Quran tidak Al-Quran ya tetap wahyu Allah Pembuktian Al-Quran itu wahyu Allah kita buktikan hari ini Teman-teman, bagaimanapun kemudian Anda menarasikan Kami Kristen adalah bersaudara Kami satu ajaran, kami satu hati, kami satu... Tidak ada itu bang Tidak ada Satu sekte dengan sekte lainnya itu berbeda Bahkan kita lihat sendiri kan Bagaimana narasi seorang Kristen yang mengaku karismatik Dengan seorang Kristen yang juga mengaku karismatik bertentangan Jadi siapa yang harus disalahkan ini Al-Quran atau keadaan Ini semakin membuat umat Islam itu yakin terhadap kitab sucinya Karena apa yang tertuang di dalamnya Benar-benar terjadi hari ini Dan itu dikatakan sampai hari kiamat Sampai hari kiamat Ini tidak mengada-ngada Jadi kami Mau dibilang juga jadi penonton Tidak tega Ya kami hanya bisa takjub kepada kitab suci kami Yang menerangkan ini bang Ya untuk itulah kemudian Apa ya bilangnya Kalau Teman-teman menarasikan Rokudus itu adalah penonton manusia Kepada jalan yang kebenaran Ya saya yakin Saudara Doni mengaku punya Rokudus Saudara Karin juga mengaku punya Rokudus Lalu Rokudus yang mana yang benar disini Rokudus siapa yang benar Apakah Rokudusnya Saudara Karin Atau Rokudusnya Saudara Doni Tidak mungkin dua-duanya benar Karena tidak mungkin Rokudus itu memimbing kepada perpecahan Memimbing kepada satu Keadaan di mana tidak ada Kejelasan yang mana yang benar Kalau kami jelas Rokudus itu adalah Malaikat Tuhan Yang datang mengajarkan Al-Quran Di mana Al-Quran muatannya adalah pengajaran-pengajaran Untuk membimbing manusia kepada kehidupan yang kekal Jadi Rokudus Menyelesaikan pekerjaannya Ketika beliau Membimbing Rasulullah Menyampaikan wahyu selama 22 tahun Sementara anda Rokudusnya masih bekerja di dalam diri anda sendiri Tetapi entah yang mana yang benar Rokudusnya Saudara Karin Atau Rokudusnya Saudara Doni Sekali lagi Kalau di Islam Bung Rokudus itu yang Yang mengisikan Kalbu Rasulullah tentang Al-Quran Jadi tidak ada yang dikatakan Rokudusnya Bang Suma Rokudusnya Hesti berbeda Tidak Rokudus kami itu sama Apa itu? Al-Quranul Karim Nah sekarang permasalahannya di Islam adalah Siapa yang ingin menetapkan imannya Terhadap pembawaan ajaran Yang dibawakan oleh Rokudus Dan siapa yang tidak Itu yang menjadi koridor di Islam Kalau di Saudara saya kan Bimbingan Rokudus dan seterusnya Nah Saudara Karin mengatakan Dia tidak mengkultuskan Bibel Karena Bibel dibaca Kadang adalah firman Tuhan Dan Bibel yang sama Kadang juga berubah menjadi bukan firman Tuhan Artinya ketika Saudara Karin itu Kerasukan atau kemasukan Rokudus Ya dia membaca apapun Seperti yang dia akui Bahkan buku Buku apa? Buku Tetang Sutarma pun Kalau dibaca dengan Rokudus Jadi firman Tuhan juga Nah inilah yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim Silahkan ditanggapi Di obok-obok Kalau ada yang mau kita bicarakan Silahkan Jadi gini Bang Jumat Iya Jadi kalau Abang bilang tadi Bahwasannya Nabi Muhammad sendiri Dia gak tau tentang Nasrani Tentang Al-Quran ini ya Nah itu kan Neneknya Nabi Muhammad sendiri kan Itu kan Seorang Nasrani ya Jadi kalau dibilang Abang juga Dia gak pernah belajar Dan gak pernah tau Kayaknya sih enggak Terus kalau Abang bilang juga Kita itu ada perpecahan Bagaimana sih Kayaknya sih enggak hanya Itu mah Ibaratnya hanya perbedaan Pandangan aja sih Bang Jadi kalau saya juga Gak menganggap mereka itu Suatu kayak gimana gitu loh Kalau bahwasannya Dia punya pemikiran sendiri kan Ya itu kan kita Agak sulit juga ya Jadi Ya silahkan lah Jadi kalau di dalam Umat Islam sendiri pun kan Ada beberapa Di Muhammad Ada paksi-paksi yang lain kan Jadi Itu hal yang biasa sih Jadi gak Seperti Abang narasikan Jadi seolah-olah Nanti akal terakhir Karena mereka kan Saling ini gitu Gak juga sih Sampai hari ini sih Saya menganggap mereka itu Ya masih Hanya beda pemahaman itu aja Yang gak terlalu Gimana-gimana sih Mempercaya ya Begitu Bang Jumat Nah ini Kalau saudara Menarasikan seperti itu Itu juga Membenarkan Al-Quran Al-Quran lagi-lagi Menerangkan Yukhadi'un Allah Percaya Padahal sebenarnya Sesuatu yang anda Sampaikan itu Tidak sesuai dengan Keadaan dalam hati anda Ini yang diterangkan Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 9 Yukhadi'un Allah Anda melakukan kedustan Sunnah yang kami berbeda Ada yang kunut Ada yang tidak kunut Apa itu merubah Akidah? Tidak Sedangkan kalau saudara Jelas Itu akidah yang rusak Yang dirusak disana Ada one nest Ada tritunggal Dan seterusnya Itu akidahnya yang rusak Pegangan Pegangannya Yang goya Tidak terlalu Ngepek sih Kalau masalah itu Tidak terlalu Gimana-gimana Gini bang Kalau abang bosannya Menarasikan seperti itu Itu kan Abang yang dari luar Sementara kami dari dalam Saya sendiri pun Tidak terlalu Merasakan seperti yang abang Tadi yang abang Buat narasi itu Bukan seperti itu Jadi Kalau bosannya juga Abang bosannya Mau ini Kayak ibaratin Seolah itu Bosannya Akidahnya sudah berubah Gini Enggak Mereka percaya Yesus juga Semuanya Pada prinsipnya Satu sama Coba tanya semuanya Pasti percaya Yesus semua Iya Ada yang percaya Sebagai utusan Tuhan Ada yang percaya Sebagai Tuhan Nah sekarang Coba kita tanya Saudara Karin Saudara Karin Apakah Anda mengimani Bahwasannya Kitab Yang Anda jadikan Sebagai acuan Yang teman-teman Kristen Jadikan acuan Dalam beriman itu Firman Tuhan Atau bukan Firman Tuhan Sudah saya jelaskan tadi Bahwa Alkitab itu Bisa jadi Firman Tuhan Kalau Ruh Kudus Menyingkapkannya Kalau tidak Itu hanya Cerpen Nah coba Apa tidak Tidak nyakitkan hati Anda Pertanyaan Kalau kita Saudara Don Sabar-sabar Apakah tidak menyakiti Hati Anda Ketika kitab Yang Anda katakan Firman Tuhan Dianggap cerpen Ya itu Silahkan Ya itu silahkan Dia hanya bebas berpikir Tidak Masalah begini Kan maksudnya Aku Bang Karin Bang Karin mengakui Tuhan 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 Apa enggak Itu saja dulu Pasti mau mengakuinya Tuhan Kalau di Kristen Sudah itu saja Bang Karin Begini Don Begini Don Saya mengakui Ketuhanan Yesus Karena saya mengalami Kristus Bukan karena Alkitab Saya tidak mau Mengkultuskan Alkitab Karena banyak kontroversi Intinya kan Intinya kami mengakui Si Tuhan Itu saja Sama Gitu loh Kalian-kalian Yang suka mengkultuskan Alkitab Boleh Boleh jadi Tapi cobalah Kalian Jadi satu tempat ibadah Satu membacakan Kitab Satu tidak Kalau Kalau masalah itu Penting kami pada prinsipnya Bang Kita kan bisa Prinsip tadi Macar akidah Akidahnya adalah Poinnya adalah Sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan Udah Itu doang akidahnya Ya tadi gimana Dengan Kalau masalah kitab Dibilang Decerpen Apa gimana Silahkanlah Kalau dia ngepercaya LAI Atau apa Ya monggo-monggo saja Bang Yang tadi pada prinsipnya Dia juga mengakui Yesus adalah Tuhan Saya juga mengakui Itu akidahnya disana Bang Jadi abang Jangan membelok-belokkan Sesuai dengan Pemikiran Yang dari luar Gimana Saudara ompot Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan Gimana Saya gak tau Itu kalau dianya Kita ini tadi Sudah sejam lebih loh Menyaksikan Bagaimana Beberapa Beberapa Argumentasi Yang saudara-saudara Bangun Sampai bantah-bantahan Sampai muncul Keputusasaan Kan gitu Apakah Masih mau disembunyikan Itu Intinya Itu akidah itu disana Bang Jadi abang Jangan menarikkan Ada Alkitab Alkitab yang lah Alkitab yang dari Bahasa itu Bahasa itu Bukan Oke 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 Silahkan Kecuali kalau dia gak percaya Baru saya angkat topik Oke Sekarang boleh Boleh Anda menarsikan Itu terhadap Saudara Karen Tetapi bagaimana Dengan Dengan ompot Yang tadi Dan dia adalah Juga S2 Katanya Lagi-lagi Dia juga adalah Pendeta Sudah tiga kali Bolak-balik Patikan Dan seterusnya Lalu Bagaimana dengan Kaidah itu Muncul Saudara Karen Mengatakan Itulah akibatnya Kalau mengkutuskan Buku Gimana ini Saya Bisa bicara sebentar Minta izin ya Saya gak mau potong S2 tadi itu Oong itu Coba Lihat bahasanya Al-Quran semakin benar Saya Mau menerasikan Bahwa Alkitab itu Bisa jadi Firman Tuhan Kalau Rok Kudus Menyingkap Buktinya Apa Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes Bahwa Sebaiknya Aku pergi Supaya Itu Baik Buat Kalian Supaya Saya Mengutus Rok Kudus Untuk Membimbing Kalian Ada Disitu Yesus Bilang Aku Seakan Mengutus Alkitab Titik Ada Disitu Alkitab Kalian Selalu Alkitab Alkitab Akhirnya Kita Orang Kristian Dihina Hina Gara Gara Kalian Mengkultus Alkitab Sekarang Gini Jadi Abang Datanya Langsung Turun Dari Langit Suara Tuhan Langsung Ke Abang Gitu Maksudnya Belajar Hebat Belajar Saya Udah Turun Aja Kalau Begini Bener Ini Saya Katakan Doktrin Langsung Tuhan Ngejar Dia Aneh Dia Emang Kadang Kadang Inilah Yang Al-Quran Katakan Tapi Sudara Mengkatakan Tidak Buktinya Sakit Hanti Dengan Pernyataan Beliau Kalau Kita Belajar Bajar Alkitab Tertulis Di Situ Masa Kita Mau Dengar Suara Tuhan Sudari Atas Itu Ini Ngomong Langsung Spiker Itu Beginilah Yang Ditulik Bahwa Yesus Harus Pulang Untuk Menyiapkan Rumah Bagi Kita Sebaiknya Dia Pulang Karena Dia Utus Rok Kudus Disitu Dia Bilang Saya Akan Utus Alkitab Jilid Tiga Jilid Ampat Matius Lukas Dan Yohanes Memuliakan Rok Kudus 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 Ampat Dib Coba Bang Ini Emang Sudara Tengok Sudara Juga Mengatakan Biduk Kose Aturan Semakin Jaya Sampai hari ini nggak akan mungkin kan Bang nanti Rokudus ngomong sama mu langsung Hai karet ngelak inilah aku ya kan langsung ngomong kayak gitu enggak mungkin abang Aduh agama-agama ini agama kampung agama kuno sembah batu cocok sama baku Mereka ini karismatik mereka ini karismatik kurang lama direndam di dalam langsung ini ganteng kau belajar 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 agama dari mana yang yaitu pertanyaan sama-sama mu kau belajar belajar agama dari mana sumbernya dari langsung itu sendiri yang bersuwi luar biasa ini Bang baru-baru adek begini benar-benar hebat bang karena sekau belum pernah mengalami itu apalah apa yang udah pernah disampaikan Tuhan sama melalui Rokudus itu jauh tanya sama mu apa yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikan Rokudus sama mu apa supaya kau bisa tahu betul-betul-betul Tuhan saja disampaikan cara kudusnya ngomong apa gitu loh maksudnya ngapa sama mu makanya kau bisa tahu gitu loh apa yang ngomongin hanya-hanya imajin ganti semua aja jangan-jangan ah kadang-kadang garin jadi begini gitu kayaknya ya begini Doni di saat saya membaca alku halu koni halu-halu buat kalian yang bodoh lu Allahu akbar begitu jangan berusinasi lah begini kamu malu-maluin gue memang serahkan dulu kalau dulu kalau dulu ya mau aku doakan dulu biar kau sadar berguraukan doakan dia doa-doakan ini doakan kudua sapaat kau ya sudah sudah berusaha kudua iya lanjutnya kudua ini ya kudua ini dulu ya ya lanjutnya saya terima doa-doa kok semua iya gimana ini supaya ini supaya karen ini bisa ini bisa sembuh abang mau sembuh nggak kayak dulu sembuh apanya saya mengalami apa mengalami tumor paru-paru setahun saya sudah sembuh ini Yesus yang datang sembuhkan sendiri ya puji Tuhan lah bang tapi gini lah bang abang ganteng dengar dulu lah bang lanjut abang kita kan nggak mungkin abang kita bisa tahu mengenal Tuhan baca-baca-baca-baca belum derain abang dengar yang namanya juga kita dalam hati kita ini istri dalam poot itu S3 setengah gila-gila begitu loh hahaha tentung ini banget tentung gini-gini gini gini-gini gini 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 kadang-kadang jadi orang ini atau kalau pendeta tidak tahu ajarannya seperti apa masih blingar blingar mendingan jadi tukang ojeknya makan perpuluhan malu-malu Allahu Akbar Aduh gimana ini abang Karin kasihan ini pendeta dibuat sekarang gini ya bangi pertanyaan bersama-sama mungkin enggak kau sekarang cara-cara-cara caranya kalau kuris itu kau hadir pada dirimu seperti apa tanda-tandanya coba kasih tahu apa tanda kurus pada pada kita coba saya mati apa tanda-tandanya atau 20 menit begitu itu sarat utama Enggak kau 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 jelaskan apa tanda-tanda roh kudus kalau ada pada kita pada diri kita apa tanda-tandanya hadir diajar sama orang yang sudah dibatih selalu 20 menit dia menyelesaikan jawab berarti baru cuma 2 menit nggak bisa itu nggak sampai otakmu cuma sini ini udah enggak udah nggak ini udah enggak benar nih kayak gini bisa kau dari tadi saya sudah menjelaskan-jelaskan masuk otakmu bagaimana kumpulnya masih Bang aku itu belum kau jawab belum kau jawab tadi gimana caranya ngomongin aku kudus-kudus tadi ya apa tuh kira-kira apa yang kita ini lho apa yang kau rasakan gitu loh banyak bilang dari tadi kau akan paham apa yang kau rasa aduh saya rendam kau 20 menit dalam air begitu loh apa-apa yang kau rasa ngomong-ngomong datang gitu loh ini pun kau nggak bisa kau jawabkan inilah kau kadang-kadang apanya kau rasa Iya apa yang kau rasa kalau orang kudus itu dan tandanya apa kau paham nggak kudus itu apa kadang-kadang ngosong ngomong aja loh malu-malu itu bang tanda-tandanya apa ini kau minta tanda apa dari Tuhan mah ya kau minta tanda sendiri kau rasakan sendiri itu itu baru kau bisa mengerti kalau saya jelaskan nanti akan bentur nanti kalau-kalau nggak kau dijelaskan hati dalam kalau 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 engkau rasa set kau tanya set antar kudus sama rosetan itu juga kadang-kadang beda tipis banget yang rosa tanah terkata namamu gitu loh nggak ada rosetan nama yang seretnya menyesatkan Bang gitu loh itu itu tipis itu dalam hati itu hati-hati berjaga-jaga lagi terlalu jawab sumai itulah kalau kau pintar kenapa dari saya saya kan hanya membahas ya silahkan debat sama sumalah saya enggak berdeber Tuhan Alkitab silahkan kalau sumber itu pintar Alkitab saya juga enggak bertuhankan Alkitab tapi gimana saya mengetahui Tuhan Tuhan seperti apa ini saya belajar dari Alkitab enggak mungkin saya belajar dari ini dari omongan-omongan abang doang kalau bayi hanya bayi omongan abang kan enggak masuk mengerti saya sekarang kalian itu kultusnya Alkitab saya belajar dari pengalaman ya para nabi-nabi dari mulai dari Adam sampai Abraham sampai para Abraham Isaac Yaakob itu enggak ada Alkitab Oh bisa Bang Jum'ah ini kesimpulkan Bang Jum'ah dia mau jadi mojainabi ternyata dia ini ceritanya astagfirullahaladzim subhanallah udah-udah ceritanya mau jadi nabi ternyata di nabi ke-27 bang ya apa berapa? apa langsung 30 aja saya bukan orang-orang batak yang mengaku-mengaku nabi cuma luga yang batak itu yang ngaku nabi jadi kenapa bilang begitu nabi-nabi kan belajarnya kan enggak ada yang dari batak itu loh kau punya suku itu mungkin orang batak itu yang ada itu jangan jangan bawa suku lah bang jangan bawa suku izin pak karen pak karen pak karen jangan begitulah ya jangan sebut-sebut nabi saya enggak suka disebut nabi loh saya akan sudah bilang bang Risto baru masuk ya dari tadi kayak gini bang Risto dua jam orang ini kayak gini biarin aja bang Risto biarin itu tadi kan abang sendiri tadi yang ngomong tadi nabi-nabi sebelumnya tanpa belajar Alkitab kan makanya mereka aja berarti abang ceritanya pengen jadi nabi berarti karena enggak mau belajar Alkitab juga yang mengatai saya pengen jadi Alkitab siapa saya kan sudah bilang Yesus penutupan para nabi yang pengen jadi nabi siapa cuma luga masyarakatmu itu loh yang pengen jadi nabi tidak tidak cuma luga-luga tambunan yang jadi nabi sekarang ya enggak gini lah abang tadi ngomong tadi sendiri katanya ternyata abang ceritanya itu saya lagi mengajarkan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya benar bukan sama dempo mau cari perpuluhan paham kau kalau kau tidak mau terima puji Tuhan saya enggak butuh juga kan saya butuh perpuluhanmu subhanallah bang aku enggak kalau mau laksudah sumah di apa di layar media di tas ke sahadat lah itu sudah sahabat aku bang mau ucapin do kalimat sahadat juga bisa bang berapa kali juga bisa cuman kalau enggak kita percayakan enggak bisa juga gitulah bang itu enggak apa-apa kalau kau bantah di poot lah itu di atas deng oong itu di atas deng ones itu yang oneng-oneng itu saya enggak enggak mau berdebat dengan kau iya udah kebenaran kalau mau aku berdebat sama bang cuma dulu aja lah ya kalau kau merasakan roh kudus itu seperti apa ya alami sendiri roh kudus itu ada dimana saja kapan saja bisa diminta iya iya yang pertanyaan aku dari mana bang belajar agama kalau bang belajar alkitab belajar dari mana gitu loh apakah orang yang Tuhan kasih kan Yesus sudah bilang bukan kamu yang pilih aku tapi akulah yang memilih kamu apakah Tuhan Yesus pilihkan aku baca alkitab yang aku aku tahu ya Tito bang mustahkan Tuhanmu kau telan sendiri yang kuajar orang bodoh itu bilang diam aku buka aku bukan mau ngajarin abang coba aku ibu bapakmu kasih makan yang sesat itu jangan cari orang nah ini kan sampai ke bapak sampai bawa suku parah di memang Dini Nabi Nabi saya sebut kau punya suku nanti cuma orang yang batak soalnya yang sebut nabi yang mengaku nabi ini nggak ada orang menaruh nabi ya cuma muka-muka tembunan mengaku sekarang sebagai nabi loh karena ini mengaku nabi kau yang ngakak setelah jim subhanallah parah-parah-parah ngomong nabi loh saya nggak suka nabi perkataan abang tadi ngomong sendiri katanya abang tanpa belajar juga bisa habis-habis begitu begitu itu berarti emang menyamakan dirimu sama Dhabian gitu nah saya bilang contohnya jangan kalian mengkultuskan Alkitab Alkitab itu bukan pada kita mau belajar kalau kita nggak tahu sejarahnya nggak tahu ininya gitu tiba-tiba kau tinggal duduk sujud saya punya istri anak pesantren lu saya kestaukan aja saya cuma ajarkan itu saja dia nggak pernah baca Alkitab cuma berdoa minta bimbingan roh kudus dibimbing sama roh kudus dia lebih Kristen dari saya saya kestau kau iya sama kita baru kita mengatakan fungsinya narku masalah itu sama kita apa yang sesuai diri-dirinya kuna baca Alkitab sampai detik ini dia dipenuhi roh kudus saya tanya sama kamu dari mana dia kudus ada baca Alkitab jangan tolong Yesus kirim roh kudus bukan kirim Alkitab itu jangan botol lah udah nggak usah ngajar tapi roh kudus jadi pembimbing tapi kita mau mengetahuinya mas kudus langsung ngomong ke abang gitu loh tentang sejarahnya seperti apa tertulis enggak gitu loh ngomong ngomong langsung dari titan gitu loh bagaimana caranya dibimbing roh kudus kalau memang kau sudah dibaptis kalau belum ya minta bimbingan daripada pendetamu jangan pendetamu makan perpuluhan terus waduh enggak malu apa tak malu pendetamu dibayar-bayar tapi enggak ada hasil yang dibayar orang kalau mau kursus itu kursus bahasa Inggris dia bayar itu biar dia bisa pintar bahasa Inggris lah kau ini sudah bayar perpuluhan enggak pintar-pintar bodoh amat kau waduh enggak sekarang yang jadi pertanyaan aku abang itu lucu aja gitu loh abang enggak mau belajar agama saya pendetamu saya mau ajarin itu kecuali kau Jumatnya saya saya enggak makan perpuluhan Oh enggak maulah kalau jarak sesatnya enggak mau jadi jemaatmu Bang saya juga mau mau ajarkan kamu makanya kalau tanya-tanya tadi bagaimana caranya mengalami roh kudus saya mau ajar mohon maaf berumahan mau aku doakan abang enggak jadi karena udah parah abang ini udah tadi mempat ini masalahnya saya saya enggak pernah mau belajar dengan orang yang botol kayak kalian dengan itu S2 tadi tuh begitu itu loh saya mau belajar dengan sesuai dengan bimbingan roh kudus karena Yesus mengutus roh kudus bukan mengutus alkitab apalagi mengutus dodol kayak kalian ya betul-betul abang sangat pintar yang jadi jadi halu abang ini saking pintarnya jadi halu masalahnya begitu antara roh kudus sama roh itu hal bukan kau yang nikmati nyatanya saya sembuh dari apa tumor paru-paru satu tahun saya sakit kamu apa-apa no kesembuhan juga saya juga bisa melakukan itu mengalami maut dan ketemu Yesus langsung kamu apa kau cuma dibaptis doang pulang lama 10 menit kurang paling tidak 20 menit baru kau sadar bisa dipenuhi roh kudus influenza dong terlambat diri bukan influenza langsung berpulang rumah bangkata kirim langsung jadi Hai ini ada tanpa belakang kita kegibat tapi dikatakan gak suruh kursi yang ngomong luar biasa ini ajaran baru ini Iya ajaran baru kau katanya-katanya Alkitab adalah firman Tuhan di dalam Alkitab ditulis lu Yesus mengutus roh kudus yang kalian pakai Alkitab bukan roh kudus itu blow on namanya sekarang aku nasibabang dari mana kau belajar kudus emangnya ya pertama-tama masuk turun dari atas dari dari mana apanya dari mana kau tahu roh kudus itu ada turun dari mana dari kitab juga kenapa dari mana Pak Tuhan sih ngomong samamu dari saya tahu ada roh kudus awal-awal dari mana kau tahu ada roh kudus dari mana Tuhan sih ngomong samamu apa bukan dari Alkitab juga dari Alkitab dimana nggak ada baca Alkitab saya dari awal sana baca Alkitab dengar dengar kau bilang tadi kutur kutus datang kepadamu dari mana kau dapat itu Alkitab dengar dan kau bilang tadi kusuruh roh kudus datang kepadamu pembimbing sekarang tanya dari mana kau dapat kata-kata itu dari mana kau sendiri ngomong samamu dengan bimbingan roh kudus seperti itu nah berarti kau baca berarti kau bacaan kitab juga kan kau kau kadang-kadang asal ngomong kau kadang-kadang masuk kecepatan sendiri itu kalau dibimbing sama roh kudus baru itu firman Tuhan dodol botong kalau nanti bimbing roh kudus sekarang sekarang ini pertanyaanku samamu ya kau sudah tadi ngomongi roh kudus-kudus sekarang pertanyaan tadi roh kudus itu ada hadir pada kita apa kayak gini kayak cara ngomong kayak gini ini nggak ada kudus samamu 100 persen gua pilih serius persennya tanya pendekan makan pertolongan dengan kata-kata musik kata-kata mau seperti ini katanya kode roh kudus ini mau ke roh kudus roh kudis lagi menghujat roh kudus hati-hati menghujat pengampunan menghujat bapak masih ada penghujat bapak masih ada penghujat itu abang tunggu saja hidupmu nanti seperti apa silahkan kalau abang juga gini emang abang Tuhan abangnya tunggu kau terima buahnya lah ya silahkan kalau memang kau seset menggapakan takut akunya kalau yang seset ya terus hujatlah sekali lagi kau hujat roh kudus lah sekali lagi aku nggak mau berhubungan tapi kalau hati-hati kau yang di dirimu sendiri mengaku sebagai karismatik ngomong-ngomong masalahnya ngomong ngomong-ngomong aja ngomong-ngomong aja nggak sopan gimana gua punya kudus begitu satu turunan ah nggak takut aku banget kalau ngomong nggak takut aku punya ngomong-ngomong sekarang para kudus sekarang aja begitu untuk kau hujat roh kudus lah ayo 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 ucapkan roh kudus yang dihujat beliau bukan maksudnya cara ngomongmu itu cara ngomong ngomong-ngomong ini tidak mungkin diajari dan dibimbing roh kudus iya ini saya bilang enggak ada roh kudus lanjut dong saya senang ini biar neraka juga sisi bikin sifat surga kau enak ini banggir lagi banggir orang bang Jum'ah saya turun dulu aja lah ya udah error ini enggak nyampung misalannya ngomong-ngomong tidak ada roh kudus naik lagi disini Oh bawa roh apa disini ini roh dari bangun sana kau bawa di sebelah dulu coba keduakan dulu apa dulu ya mau enggak aku doakan dulu karena itu ya doakan dulu dia doakan juga iya nggak mau kelepas punya roh kudus begini tipe-tipe manusianya nggak mungkin ini udah kacau ini kalau itu salah saya bilang serius persen garokur sama menggolokau cara gak mau begini udah gak ada damai nada damai coba 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 sebutin dulu gua gua roh itu apa buru kudus itu apa aduh kau tanya di ikan maslah akan kalian pro kudus ada di ikan mas mungkin waduh kok jadi ke ikan Hai yang mereka harus pesta adat makan ikan mas dulu baru ada rezeki-zeki aku nggak mau naik SD kenapa kau tarik aku males aku dengok eh aku enggak ada nari loh tante minta permintaan eh aku enggak pernah nari siapa-siapa stafru lagi tante minta permintaan ini tuh tolol itu bodoh itu masa nggak tahu dia dari mana datangnya Alkitab Oh siapa tolol sekaren aku jisip mau berdebat sama sekaren yang botol itu yang botol siapa ini oneng apa terhitung lagi ini oneng apa terhitung engkau dia ini jangan dengar-dengar kau bilang itu perpuluhan pendeta itu yang makan kau berdosa kau eh kau punya banyak kalau kau punya uang banyak kau berikan itu baju baga jadi-jadi mohon maaf ya saudara-saudara saya ini pembela pendeta perpuluhan naik ya jadi kalau mau ini pendekan uang banyak pendekan itu itu membantu pendeta pendeta itu tidak pedagang berkata-kata mau debat kok kau nak kau bawa narasi berbisnis data itu hanya tahu mendoakan jemaatnya dia tidak ada berkata oneng apa kalau tidak dikutuhkan kau berikan kepada gereja itu biar diusahakan untuk membayar gaji para pendeta karena mereka tidak berdagang kau botol tadi kau pelajaran dari mana kau tahu itu otakmu itu dimana kau tahu ini ikan mas lagi berbusa ini Bang Karen Sudara Derni ini mengatakan perpuluhan itu diberikan kepada pendeta karena pendeta menghabiskan waktu untuk membina jemaat mereka bukan pebisnis berdoa berdoa menikahkan orang berikan berkat kepada jemaat jadi wajar mereka di memang kau betul-betul botol kau penghuni neraka kau kayak gitu sabar-sabar maaf-maaf ini ada penutup penunggu ini sudah benar dia sudah capek mengajari ini Kristen dari mana seperti ini Kristen yang menangis dia menangis kau mengasih uang sampai sama pendetamu memang jadi menangis aku kayak gitu kau keturunanmu pun jadi tapek aku aja janda biar tau kau aku aja janda aku kerja ku apa bukaan di rumah ini kau tahu itu aku 50 perpuluhan kau tahu itu enggak ada aku jadi miskin enggak 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 diskusi baju masih jadi jadi itu apa namanya tuh wasit aku dari dipakai aku nengok dia Kristen dia Kristen kali ngasih perpuluhan enggak 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 ini bicara apa semuanya kau diarni ta ini dar apa-apa namanya tahu iku bilang pendeta itu makan makan uang perpuluhan Memaksa-maksa kau bilang Mana ada memaksa-maksa pendeta Kalau ada uangmu beri kami Kalau gak ada, jangan Tengah aja kau dengarkan, diam kau di gereja itu Kita dipaksa bayar pertunuhan ya Sejarahnya gak ada dipaksa Kalau kau punya berikan Tapi kalau kau punya miliaran uang banyak Kau mobilmu fortuner Seperti mobil Juma Mobilmu yang keren-keren harga 1 miliar Apakah kau celik kau ngasih uang Sama pendetamu Celik itu pelit ya guys Bahasa bilangnya celit Celit itu pelit Celit bahasa loga Medan Orang Kristen kok pelit Perpuluhan kok kau Orang Kristen tidak boleh pelit ya Gak bisa pelit-pelit Orang Kristen gak bisa Harus berbagi Apalagi pendeta amung Yang sudah capek-capek berkorkor mulutnya Mengajarkan kasih kepada kau Mengajarkan kebenar Yang suruh berkorkor Yang suruh berkorkor Buat siapa Sampai nyuruh Mau meledak uangmu itu Dikanteng Bagaimana diurus Siapa nyuruh Ape banget Masalahnya Bang Karen kan ada perintahnya juga Di Maliaki 3 kan ada Sudah bangkarin Ada umur 100 juta Sudah Begini loh Jadi Maliaki 3 itu Betul ada tertulis Tapi itu Lihat dulu konteksnya Maliaki 5 itu Perjanjian lama Paulus mengatakan Hukum tarot telah dibatalkan Otomatis Perpuluhan Inyap Lilang Tidak ada lagi hak Sekarang saya mau tanya Emang pendeta-pendeta Di Indonesia Suku Lewi Emang ada baik ala Di Indonesia Tanya sama kau Darmi Pendeta-pendeta itu Termasuk Suku Lewi itu Keren Keren Kenapanya dirimu Sedanteng apanya kau ini Makan namamu si keren Kau punya Kau nanya saya keren Ganteng apa Jangan kau lihat wajahku Nanti kau jatuh cinta Udah jangan usah mengarau Begini loh Saya mau menjelaskan Tadi saya menjelaskan Kependeta Pohot Karena berapa Viti-viti Pohot itu Nyentir yang begitu-begitu Saya mengajarkan Memberikan pendapat Bukan mengajar ya Bukan mengarahkan Tapi memberikan pendapat Sama pendeta Pohot Bukan pendapat itu Itu Kau itu penyusat Kau Penyusat Kau 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 Dan Sejarah Kau Perpuluhan itu Berat Enggak Tapi Kau Saya Tidak Perpuluhan itu Berat Saya Pelaku Perpuluhan Dengar Dulu Penjelasan Saya Jangkau Bencinya Perpuluhan Kau 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 Sama Berlawanan 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 Melawan Kau Nanti Saya Baca Nanti Saya Bacakan Alkitab Kau Baru Kau Tobat Kau Baca Baca Kita Apa Kau Makan Babi Apa Yang Kau Ajar Aku Kau Makan Tidak Makan Babi Tidak Makan Babi Haram Babi Haram Babi Lupa Sahabat 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 Minggu Kau Melawan Tuhan Hari Minggu Kau Oh Saya Baru Baru Tahu Ini Ibu Darmi Yang Kemarin Ini Apa Sumaya Yang Advent Itu Ya Oh Lupa Saya Maaf Dia Marah Karena Tadi Maki Pendeta Perpuluhan Maki Pendeta Saya Marah Tadi Karena Saya Lagi Bicara Dembang Suma Pendeta S2 Masuk Motong Motong Gak Ada Adat Itu Yang Saya Marah Makan Saya Suruh Keren Kalau Ada Uangku Banyak Udah Kukasih Mobil Pendeta Biar Kau Tahu Itu Ya Oh Bagus Banyak Makan Mobil Pendeta Sampai Ada Jalan Jalannya Melawan Itu Cara Berpikir Orang Kristen Belit Kahlik Kau Banyak Uang Mokau Mau Kutumpui Uang Mudikan Kau Bledak Uang Kau Itu Intinya Saya Tadi Menjelaskan Dengar Dululah Nanti Tak Kasih Makan Babi Kamu Kaya Begini Waduh Haram Babi Gak Kumakan Babi Oh Ya Haram Bagimu Bukan Buatku Kira-kira 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 Darmi Anda Jarak Apa Jandanya Haram Gak Ini Kalau Sudah Jandakan Bisa Dinikai Duda Ini Loh Ud 17 Tahun Duda Ketubu Jandat Tate 17 Tahun Waduh Buk Ketubu Jandat Tate Janda Janda Dengan Buda Dengan Janda Ketubu Berapa Sekarang Ini Umur Berapa Saya Saya Umur 37 Adikku Masih Tendang Loh Nanti Itulah Umur Berapa Udah Udah 50 Tahun Masih Bawa Ku Jauh Oh Salah Sabar Saya Belum Selesai Bicara Kau Sudah Potong Kalau Enggak Sakit Sakit Saya Sudah Sekitar Kau Punya Umur Cuma Karena Sakit Sakit Kan Kemarin Sakit Panjang Jadi Umur Berkurang Jadi 37 Tahun Begitu Loh Birojodo Selesai